Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Tebing Tinggi menggelar reka ulang kasus dalam pembunuhan Siti Rahmalubis seorang guru sekolah dasar di kota Tebing Tinggi dengan tersangka Yuda Pratama. Proses reka ulang pembunuhan berlangsung di halaman kantor Sat Sabara Polres Tebing Tinggi dan turut disaksikan keluarga korban dan masyarakat. Reka ulang diawali dengan tersangka yang datang ke rumah korban dan kemudian bersembunyi di dalam gudang dekat dapur rumah korban. Pada adegan ke-8 dan ke-13, tersangka memukul dengan tabung gas dan membunuh korban dengan pisau hingga tewas kemudian mengambil uang, handphone, dan sepeda motor korban. Diketahui, pelaku melakukan perbuatannya karena ketahuan hendak mencuri. Ini rangkaian berkadegan dan kasus pembunuhan seperti apa hari ini? Boleh cerita apa? Ini adegan rekonstruksi kasus pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasaan yang mengakibatkan matinya orang. Itu kejadiannya tanggal 17 September 2019. Kemudian kita lakukan penangkapan 4 hari berarti sekitar 22 ya, 22 atau 23 itu kena laparnya. Makanya kegiatannya ini rangkaian dari pembuktian di kejaksaan atau di pengadilan nantinya yang bisa untuk sebagai pelengkap berkas perkara kami nanti di kejaksaan negeri Tendeng-Teng. Kalau total untuk hari ini ada berapa adegan Pak ya? Kalau adegan tadi sekitar 24 adegan. Pembuktian di kejaksaan negeri Tendeng-Teng. Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata!